Oke halo teman-teman di video kali ini kita akan bahas tentang perbedaan gatot kaca yang di revamp dan gatot kaca versi lama Jadi gatot kaca ini baru aja di revamp ya dimana setelah di revamp ini ada banyak perubahan Yang pertama itu ada perubahan dari mana Yang sebelumnya gatot kaca itu pakai mana Nah untuk yang sekarang ini mana nya udah dihapus dan diganti jadi energi merah atau diganti menjadi rage Lalu perubahan selanjutnya itu ada dari skill 1 Ini bisa kita lihat untuk skill 1 nya Ini mungkin dari kalian udah tau ya karena sebelumnya itu udah pernah kita bahas Tapi untuk rage ini mungkin dari kalian banyak yang belum tau ya kalau dari ragenya Jadi ragenya itu terdapat di pasif Ini bisa kita baca Gatot kaca mengubah 2,5% dari HPnya yang telah hilang menjadi physical defense Hingga 250 Ia mendapatkan 5 rage setiap kali ia menerima 400 damage secara total pre-damage reduksion Setelah mencapai 25 rage Basic attack berikutnya akan diperkuat Memberikan damage tambahan dan menghabiskan seluruh rage batas maksimal rage adalah 100 Nah jadi kalau kalian dapat rage minimal 25 rage itu basic attack kalian akan diperkuat Jadi basic attack kalian itu lebih sakit ketimbang basic attack kalian tanpa rage Oke disini kita tes dulu damage nya Kita kasih 1 bot Ini kita tes ya Basic attack tanpa rage Kita tes Oh iya Ini gak ada pakai item ya Disini kita gak ada pakai item Kita tes damage nya Oke 243 243 243 Oke Damage nya 243 tanpa rage Jadi untuk cara mendapatkan ragenya itu Itu kalian harus menerima damage dari musuh atau dari jungle Disini katanya Kalau kalian menerima 400 damage Itu kalian akan mendapatkan 5 rage Setelah kalian mendapatkan 25 rage Itu basic attack kalian baru diperkuat Oke disini kita coba sama turtle ya Jadi kalau kita kena damage nya itu 400 Itu kita mendapatkan 5 rage Itu udah 5 10 15 rage 2 Nah itu 20 rage Nah 25 rage Kalau kalian udah dapat 25 rage Maka energinya itu akan berubah jadi energi warna merah ya Tapi kalau kalian masih dapatnya 5 rage Itu energinya masih warna putih Oh warna putih ya Itu bisa kita lihat di bawah darah Masih warna putih Tapi kalau kalian udah dapat 25 rage Itu dia akan berubah jadi warna merah Kita tes ya damage nya ya Ini katanya kalau kalian udah dapat 25 rage Itu basic attack kalian akan diperkuat Kita coba ya Kita coba 25 rage itu damage nya berapa Oke kita tes ya damage nya ya Boom 720 Itu masih 25 rage Itu rage kita belum penuh ya Itu kalau kalian mau rage kalian penuh Itu kalian harus mengumpulkannya sampai 100 Dan juga selama kalian mengumpulkan rage Itu kalian Kalian gak bisa gunakan basic attack ya Itu kalau kalian gunakan basic attack Itu rage kalian akan menghilang Nih kayak gini Ini misalnya udah merah ya Jadi kalau kalian serang turtle pakai basic attack Itu rage kalian akan menghilang Dan kalian akan ulang dari awal lagi Tapi kalau kalian gunakan skill Ini rage kalian gak hilang ya Oh itu ragenya gak hilang Oh itu dia gak hilang ya Tapi kalau kalian gunakan basic attack Itu ragenya akan menghilang Dan kalian akan ulang dari awal lagi Ini kita tes ya Kita akan coba kumpulkan Energi merahnya ini sampai penuh Ini saya penasaran Damage nya berapa Kita tunggu sampai penuh Oke sedikit lagi Ayo ayo sedikit lagi Sedikit lagi sedikit lagi dong Ayo ayo Nah udah penuh Oke kita tes ya damage nya ya Boom 2165 Untuk damage nya itu 2165 Disini kita gak ada pakai item Mungkin kalau kita pakai item Itu damage nya bakal gila Oke kita coba kasih item ya Kita kasih item Bentar kita kasih item Ini kita lihat Kalau full item itu damage nya berapa Kita kasih unit Kita kasih ini aja ya Oke kita kasih ini Ini kita tes 25 rage dulu Ini udah full item ya Kita tes 25 rage Oke udah merah Kita tes Boom 1665 1665 Oke Oh iya ini kalau Energi merah kalian udah penuh Itu di tangan Gatot kaca itu akan muncul Sebuah listrik ya tuh Itu muncul sebuah listrik Itu kalau rage kalian Udah terkumpul Sebanyak 25 Tapi kalau rage kalian itu masih warna putih Itu listrik nya belum muncul Oke ayo Ayo ini sedikit lagi penuh nih Ayo sedikit lagi penuh Kita tes 1 2 3 Boom 3377 Wow 3377 Itu untuk damage Kalau rage kalian udah penuh Ini kita tes ya Ini damage tanpa pakai rage Ini full item 1900 1100 Itu full item ya Tapi kalau kalian pakai rage Itu damage kalian 2 kali lipat ya 2 kali lipat Atau 3 kali lipat Lebih sakit Dari damage yang sebelumnya Tapi kalau untuk di awal game Ini saya gak tau ya Apakah kita bisa mengumpulkan Ragenya sampai penuh Apa enggak Ini untuk item Udah kita jual Untuk level juga Udah kita reset Kita lihat Apakah ragenya bisa penuh Oh bisa bisa ini Bisa 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 Ini bisa penuh ya Walaupun kita level 1 Itu energi merah Kita bisa penuh Oke Ayo kita tes Boom 1900 Ini gak pakai item Ini damagenya beda jauh ya Kalau kita gak pakai rage Itu basic attacknya Cuman 100 138 138 Oke ini sekarang kita lihat ya Ini gatot kaca versi lama Jadi untuk gatot yang versi lama Ini dia masih pakai mana Ini bisa kita lihat Di bawah darah Itu ada mananya Jadi ini gak enak ya Ini gak enak Kita gak bisa gunakan Skill sepuas yang kita mau Tuh Itu bisa kita lihat Untuk skill 1 nya Skill 1 nya ini berbeda Beda sama skill 1 yang di revamp ya Tapi kalau untuk skill 2 Skill 3 itu masih sama ya Dan juga untuk Untuk gatot kaca yang versi lama Ini dia gak ada rage ya Dia gak ada energi merah Ataupun rage Karena dia masih Masih menggunakan mana Dan juga untuk damage nya Ya damage nya biasa biasa aja Damage nya biasa biasa aja Ini coba deh Kalian tuliskan di kolom komentar di bawah Kalian lebih suka Gatot kaca yang versi revamp Atau gatot kaca yang versi lama I am legend Muscle of iron We are unity In diversity Muscle of iron Bones of seal Sub indo by broth3rmax